Sivitas Akademika Yogyakarta berkumpul di Balai Rung Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta pada selasa 12 Maret untuk menyerukan gerakan kampus menggugat. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian atas etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Gerakan kampus menggugat menuntut lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif supaya benar-benar menjadikan demokrasi sebagai prinsip pengelolaan kehidupan bernegara serta menjaga amanah konstitusi, menegakkan norma, dan etika. Gerakan moral para Sivitas Akademika yang diikuti oleh guru besar dan alumni UGM serta universitas lain yang ada di Yogyakarta mengeluarkan pernyataan sikap terhadap hal yang dianggap genting antara lain penegakan supremasi hukum dan pemberantasan segala macam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa mentolerir pelanggaran hukum, etika, dan moral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara serius mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial bagi semua warga dan tidak membiarkan negara dibacak oleh para oligar dan para politisi oportunis yang terus menurut keuntungan melalui kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat pada umumnya. Peringatan ini hanya dipahami sebagai hak demokrasi kami Tidak dimerti isinya, tidak dilakukan apa yang menjadi peringatan kami Mereka menang-menang melakukan kegiatan yang macam-macam merusak, menabrak, etika Mereka mengatas mengamakan tidak ada hukum tertulis yang dilanggar Dalam gerakan kampus menggugat ini Sivitas Akademika Yogyakarta mengajak segenap elemen masyarakat sipil terus kritis terhadap jalannya pemerintahan dan tak henti memperjuangkan kepentingan rakyat banyak Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan